Seorang balita di Batam, Kepulauan Riau, tewas dianiaya oleh pengasuhnya. Bayi berumur 3 tahun ini tewas dengan luka lebam di sujur tubuh, tulang rahang patah, dan juga terjadi pendarahan di otaknya. Isyak tangis orang tua nul, Bastian, pecah di ruang instalasi jendasa rumah sakit Bayang Karapulda, Kepri. Ayah dan ibu korban menangis histeris, kalau melihat anaknya sudah tak bernyawa lagi. Bocah 3 tahun itu tewas, dianiaya oleh pengasuhnya sendiri, BP. Setelah sempat dirawat di rumah sakit Budi Kemuliaan, korban akhirnya meninggal. Ibu korban Agustina kemudian lapor polisi, hingga pelaku diamankan. Kejadian bermula saat Agustina menjemput anaknya dari rumah pelaku, di pipi dan dahi korban. Ia kaget melihat ada luka memar di pipi dan di dahi korban. Pelaku mengatakan jika nul terjatuh saat main bola. Dua hari kemudian, Agustina juga mendapati luka di bagian punggung anaknya. Lagi-lagi pelaku mengaku jika korban terjatuh. Puncaknya pada minggu siang, di mana Agustina ditelepon pelaku dan memintanya ke rumah sakit karena korban nul disebutkan mengalami kejang. Saya tanya, mana yang sakit nak? Ini kata dia, bibirnya juga pecah. Mungkin ditunggu pakai tangannya kan? Saya curiga juga. Tapi sesudah terakhir saya antar dia sama penjaganya, dia sehat. Kenapa waktu pas kerja, ditelepon sorenya cepat pulang. Anak muda saya masuk rumah sakit, dia bilang gitu. Anak ini kan anak yang bawa orang umur 3 tahun, di jalan dia lasak dia. Lasak, berjalan-jalan, sering ditegur waga. Mungkin bapak cuma emosi, pada saat itu gambel anaknya langsung di sini, di sini ya, di kiri. Di sini kan ya, sudah terjatuh ke aspal. Berdasarkan penyelidikan polisi, pemicu perbuatan pelaku karena kesal korban bermain terlalu jauh. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 80 tentang perlindungan anak dan terancam hukuman, kurungan 15 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Rio, Gusti Yenosa, Ainyus melaporkan.